Salah seorang siswa di Kabupaten Cianjur, awakna barengap satu tas dirempu keluarga. Eta teh kanan dapaan, satu tas aksi nakatoyan rek ngarampong salah sahiji minimarket, kucara nodongken pakarang kapelayan toko. Tak iya aksi salah seorang siswa SMK, nalikan nodongken pakarang kapelayan di salah sahiji minimarket, di Jalan Raya Pasir Hayam, Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, anu karekam CCTV. Eta aksi nun nyoba-nyoba rek ngarampong teka wilang nekan dilakonanku siswa nu api-api rek barang beli. Terlihat di harita pelaku ngeluarkan pakarang tinatas natului ditodongken kapelayan minimarket. Adina pegawai minimarket bisa nyalamatkan diri serta ngegerom menta tulung. Tantaparah, seharita warga Pating Torojoa tur pamustunganana pelaku dicerak tur dipasrahkan kapel Sekcilaku. Kapel Sekcilaku kompol nandang nandesgen sama menodong pegawai minimarket pelaku kungsi nitenan kayaan di lokasi kejadian. Dipikir nanti isen pelaku asuk tur tanyokot caimika seterusnya nyamperkan kasir. Nalika kasir kerenyeken harga pelaku seharita ngeluarkan pakakas turmenta duit ke petugas kasir. Setelah diperiksa ke polisi pelakuan inisial MRT neka dengan lakonan aksina Lantaran ke Canduan Judi Online Turboga Hutang Kasobatna. Pelaku ini langsung mengeluarkan senjata tajam dan meminta penjaga itu menyerahkan sejumlah uang. Maka uang diserahkan. Tapi karena penjaga toko ini takut kemudian dia loncat dari situ. Kalawan barang bukti bedog hiji terekaman CCTV balukan laku lampana pelaku ditibanan pasal 50 tilu KUHP kalawan ancaman salapan tahun bui. Tapi lantaran tayar barangan Udi Coko turutnya pelaku masjid tajam manjing umur etaka suste bakal diproses di pengadilan anak. Eri Setiawan, Bandung TV